Intro Media Vietnam sebut Sintayong berpotensi dipecat PSSI atau mundur dari pelatih tim nasi Indonesia Intro Media Vietnam DETAO247 melempar isu soal pemecatan Sintayong dari kursi pelatihan tim nasi Indonesia DETAO menyebutkan Sintayong berpeluang besar dipecat PSSI kelar SEA Games 2021 Sintayong ditunjuk sebagai pelatih tim nasi Indonesia pada Desember 2019 Sayangnya 3 bulan setelah menjadi pelatih tim nasi Indonesia Sepak bola Indonesia mati suri efek badai COVID-19 Ketika badai COVID-19 perlahan menurun Sintayong kembali memasuk tim nasi Indonesia Hanya saja tugas Sintayong tidak mudah Ia ditugaskan PSSI menangani 3 tim nasional sekaligus yakni U19, U23 dan tim senior Fakta ini membuat Sintayong gagal fokus kepada 1 tim Ujung-ujungnya Sintayong gagal mencapai target dipeperkan PSSI Sintayong hanya membawa tim nasi Indonesia U23 lolos ke final Piala FF 2020 dan semi-final SEA Games 2021 Padahal di dua ajang tersebut PSSI meminta Sintayong untuk membawa tim nasi Indonesia merebut kelar juara Karena itu spekulasi soal pemecatan Sintayong beredar Meski juru taktik asal Korea Selatan itu masih terikat kontrak hingga 2023 Gagal menghadapi Vietnam U23 di final Pelatih Sintayong dipecat Federasi Sepak Bola Indonesia Tulis di artikel The Tau 247 Namun ketua mempesesi Muhammad Iryawan coba mendinginkan suasana Ia mengatakan Sintayong aman hingga akhir kontraknya berakhir pada 2023 Sebab target utama Sintayong adalah membawa tim nasi U20 melaju jauh di Piala Dunia U20 2023 Sekedar ketahui Indonesia bersatu sebagai tuan rumah pada Piala Dunia U20 2023 Terima kasih telah menonton